Pernah nggak mendengar seseorang yang mengatakan, kita mulai dari nol lagi? Mungkin ada orang yang sebutlah dia terlilit hutang, lalu katakanlah dia memutuskan untuk menjual rumah, menjual kendaraan, menjual aset, dan dia mengatakan kita mulai dari nol lagi. Padahal dia sebenarnya tidak benar-benar dari nol, sebab dia sudah punya pengalaman, dia sudah punya pengetahuan, dia sudah punya relasi yang kuat, dia sudah punya Tuhan yang pernah dia kenal sejak dulu. Artinya tidak benar-benar dari nol, tetapi manakala dia mengatakan benar-benar dari nol, atau ketika dia mengatakan memulai dari nol, potensi-potensi itu hilang semua. Benar-benar dari nol, sehingga perjalanan menuju ke titik 100 itu perjalanan yang panjang. Bandingkan kalau seandainya seseorang, setelah dia menjual rumah, setelah dia menjual kendaraan, setelah dia menjual aset, dia mengatakan, kita punya modal banyak sekarang. Pengalaman kita, relasi kita, pengetahuan kita, dan terpenting Tuhan kita. Kita butuh selangkah lagi untuk mencapai kesuksesan.